Oke, jadi topik yang akan kita bahas saat ini adalah carbon capture, utilization, dan storage yang sering disingkat menjadi CCUS. Outline kita seperti ini, mengapa kita butuh CCUS yang pertama, kemudian CCUS in a nutshell, kita akan lihat secara general view, kemudian teknologi CO2 capture yang digunakan saat ini, dan ini akan menjadi topik utama, subsurface CO2 storage, ini akan menjadi bidang utama kita sebagai orang-orang subsurface, sebagai petroleum engineering khususnya, dan saya akan tutup dengan key takeaways. Pertama kita buka dengan mengapa kita butuh CCUS. Berbicara tentang CCUS itu tidak pernah terlepas dari gas rumah kaca atau greenhouse gases, dan saya yakin kita sudah mengenal sekali topik ini, mungkin kita sudah mengenalnya dari SD bahkan ya, gas rumah kaca, greenhouse gases, apa sih itu? Greenhouse gases adalah gas-gas yang ini dia, memerangkap heat atau panas di atmosfer. Gas yang memerangkap heat atau panas di atmosfer, itu adalah gas rumah kaca. Oke, jadi ini adalah permukaan bumi, tentu saja kita menerima heat dari matahari, dan sebagian dari heat ini harusnya dipantulkan kembali ke space, ke outer space, ke luar angkasa, tapi karena adanya akumulasi gas-gas rumah kaca ini di atmosfer, itu akan memberikan efek seperti rumah kaca yang memerangkap panas tersebut, sehingga banyak yang stay di atmosfer, di permukaan bumi, dan tentu saja itu akan membuat temperatur bumi meningkat. Dan sebenarnya ada banyak tipe-tipe gas rumah kaca, ada CO2, ada metana, ada N2O, ada hidrofluorocarbon, ada perfluorocarbons, dan juga ada sulfur hexafluoride, SF6. Tapi yang paling banyak jumlahnya, yang paling tinggi konsentrasinya di atmosfer kita adalah CO2. Why? Mengapa? Ini tidak akan terlepas dari adanya combustion reaction. Mengapa? Karena energi utama kita sebagai peradaban manusia tentu saja adalah oil and gas, hidrokarbon, yang dinyatakan dengan rumus general CXHY. Dan ini adalah energi kimia terkandung di dalam molekul oil and gas. Dan untuk bisa mengubah energi kimia ini menjadi energi kinetik atau energi mekanik, kita bakar oil and gas tersebut. Menurut reaksi seperti ini, reaksi general seperti ini. Dan ini kita sudah tahu, menghasilkan CO2, dan ini dirilis di atmosfer, dan semenjak dimulainya kita menggunakan bahan bakar migas, CO2 ini terus terakumulasi di atmosfer. Dan dari peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer, itu berujung kepada dampak yang mengerikan, yaitu adalah climate change, yang sekarang sudah menjadi very-very hot issue. Bahkan baru-baru ini dilakukan COP26, salah satunya untuk men-tackle climate change. Climate change ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan, sangat berbahaya, dan efeknya termasuk juga pada sosial dan ekonomic impact. Misalnya, ini menyebabkan kenaikan level permukaan laut. Dan apa yang terjadi kalau kenaikan level permukaan laut? Maka akan dibutuhkan kos yang besar, supaya penduduk-penduduk yang di sekitar pantai, dia harus beradaptasi. Mungkin dia harus meninggalkan pantai, membuat gedung-gedung yang lebih tinggi, itu pasti butuh investasi yang sangat besar. Kemudian, climate change juga membuat kita kehilangan kapasitas untuk bekerja. Kenapa? Karena suhu bumi makin panas. Kita makin mudah stres, kita makin mudah capek, kita makin susah berkonsentrasi. Dan kemudian, ini juga memicu banyaknya perang di kemudian hari. Kenapa? Karena bangsa dengan bangsa rebutan resource. Natural resource akan semakin langka, dan ini akan memicu perang, karena rebutan resource. Kita juga akan kekurangan air. Kita harus pindah kota. Productivity dari perkebunan menurun. Dan harga-harga akan semakin mahal. Bahkan akan bermunculan penyakit-penyakit baru. Dan ini akan menyebar semakin ganas karena temperatur yang meningkat. Jadi, climate change ini isu yang sangat mengkhawatirkan. Ini contoh capture dari apa yang terjadi di Amerika. Hanya di 2012. Ada fenomena-fenomena climate yang terjadi yang tidak normal. Misalnya adanya snowpack di daerah tertentu, kemudian banjir, tornado, hurricane Isaac, badai, dan lain sebagainya terjadi. Ini cuma di Amerika. Di Indonesia juga pernah. Ada fitur-fitur cuaca atau iklim yang tidak biasa terjadi, tapi itu terjadi. Dan ini dipercaya akibat climate change yang terus terjadi. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Dan ini adalah profil dari temperature dan CO2 concentration di atmosfer. Dan dapat teman-teman lihat, kita yang kanan dulu, kurva yang berwarna merah itu adalah kenaikan konsentrasi CO2 di atmosfer. Dan dapat teman-teman lihat, dari 1880 naik terus. Tapi di era 2000-an ini, dia meningkatnya tajam sekali. Konsentrasi CO2 seiring dengan terus berkembangnya pembangunan seperti itu. Emisi terus dikeluarkan. Dan dapat teman-teman lihat, kurva kenaikan temperatur, ini plus artinya kenaikan temperatur. Kenaikan temperatur ini mengikut profilnya CO2. Jadi semakin tinggi konsentrasi CO2 di atmosfer, temperatur kita akan semakin meningkat. Dan ini sudah di level naik 1,1 derajat Celcius dari tahun 1880. Kalau CO2 konsentrasinya terus increase, temperature juga akan terus increase. Unfortunately, teman-teman, kalau kita bicara business as usual, seperti sekarang ini, kita lanjutin aja trennya, tanpa ada intervensi CCUS, dan lain sebagainya, ini akan naik aja terus seperti ini. trennya bisa dianggap linier seperti itu. Naik terus sampai 450, bahkan sampai 500 CO2 PPM-nya. Seperti itu. Dan ini sangat mengerikan. Karena ini akan mempercepat climate change, bahkan sampai di titik di mana kita nggak bisa kembali lagi. Point of no return. Jadi akibat semuanya ini, ada yang namanya target 2 derajat Celcius. Ini yang teman-teman perlu tahu. apalagi sebagai petroleum engineering. Ada yang namanya target 2 derajat Celcius. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, jangan sampai kenaikan temperatur bumi itu melewati 2 derajat Celcius. Karena kalau sudah kita kena 2 derajat Celcius kenaikan temperatur bumi, point of no return. Semua isu-isu climate change yang tadi saya sampaikan, itu bisa terjadi, dan itu bisa dianggap kehancuran peradaban manusia. Dan kita nggak mau itu terjadi. That's why, pembicaraan mengenai 2 derajat Celcius ini adalah histori yang panjang. Mulai dari tahun 75, 88, dan seterusnya teman-teman bisa ikuti ini di internet. Sampai di 2015, ada yang namanya Paris Climate Agreement. Teman-teman pasti somehow or another pernah dengar nama ini, Paris Climate Agreement. Ada beberapa poin yang intinya membahas tentang climate change dan bagaimana untuk mencari solusi untuk mengatasi climate change. Dan yang salah satu, yang paling penting yang mereka gagaskan adalah di bagian temperature. Keep warming well below 2 derajat Celcius. Jadi bahkan 2 derajat Celcius itu nggak boleh. Kita harus mencegah atau menjaga pemanasan global itu jauh di bawah 2 derajat Celcius. Jangan kena 2 derajat Celcius. Nah, poin kedua, continue effort to limit the rise in temperature to 1,5 degree Celcius. Artinya target kita 1,5 derajat Celcius. Semua cara harus dilakukan supaya maksimum kita hanya di 1,5 derajat Celcius kenaikan temperatur bumi. Dan ada banyak studi, ada banyak skenario yang dilakukan untuk bagaimana supaya emisi CO2 ini turun. Dapat teman-teman baca di berbagai report, ada macam-macam skenario. Seperti itu ya. Dan dari semua skenario ini, pasti yang paling optimis adalah yang trennya seperti ini. Ini saya dapat dari IEA. International Energy Agency. Ini cukup ambisius. Jadi kalau kita start dari tahun 2020 atau 2021, di forecast, ditargetkan di 2070, kita bisa minus 35 gigaton CO2 per tahun. Kita turunkan emisi CO2 sampai minus 35 juta ton per tahun. Ini cukup ambisius. Dan kita perlu lihat komponennya. Seperti ini komponennya. Gimana kita bisa mencapai target ini? Pertama, kita harus avoid demand. Kita turunkan demand terhadap energi yang menghasilkan pembakaran dan lain sebagainya. Tapi efeknya tidak akan banyak. Hanya zona berwarna ungu. Kemudian kita optimisasi teknologi. Nah, ini zona yang warna oranye. Kalau kita elektrifikasi, efeknya cukup banyak. Kalau kita menggunakan mobil listrik dan lain sebagainya, ini efeknya besar. Zona yang berwarna biru. Tapi yang ingin kita pelajari sekarang adalah yang paling bawah ini. CCUS. Jadi kontribusi CCUS itu cukup besar untuk mencapai target ini. Dia hampir mencapai 20%. CCUS itu menurunkan emisi CO2. Seperti itu ya. Jadi CCUS ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi kalau bisa dibilang, apakah petroleum engineering akan survive? Tentu saja. Yang akan mengantarkan CCUS sampai 2070 adalah rekan-rekan petroleum engineering. Dan kita memiliki kontribusi yang besar di area yang berwarna oranye ini. Nah sekarang kita akan bahas CCUS in a nutshell secara general dulu. Apa sih CCUS? CCUS itu adalah rangkaian panjang yang bermula dari capture. Kita menangkap CO2 dengan berbagai teknologi. Kita tangkap CO2 dari berbagai sumber. Mau dari pabrik. Dari industrinya juga macam-macam. Ada industri power. Ada industri semen dan lain sebagainya. Logam. Kita capture semua CO2 yang ada. Kemudian kita transport dia. Transportnya juga ada macam-macam. Ada melalui pipa, kapal, dan lain sebagainya. Sebagian akan kita pakai untuk kita use. Kita utilize. Kita bisa convert secara kimiawi. Kita jadikan sesuatu yang berguna. Atau kita bisa utilize secara fisika. Untuk kita pakai untuk bermagai macam produk. Tapi sebagian juga akan ada yang kita storage. Yang kita simpan. Kita simpan secara permanen di dalam subsurface. Di dalam bumi. Jadi teman-teman sudah perlu tahu CCUS. Kita capture CO2. Kita utilize CO2-nya. Dan sebagian kita store. Kita simpan CO2 tersebut. Kita lanjut. Ini adalah CCUS value chain. Jadi kita perlu mengkategorisasi. Mulai dari source-nya. Ada oil and gas. Chemical. Heavy industry. Power generation. Blue hydrogen. Semuanya itu penghasil CO2. Terus kita kategorisasi teknologi untuk men-separate CO2 dan capture CO2. Ada gas sweetening. Ada post combustion. Ada pre combustion. Ada oxy fuel combustion. Nanti kita akan bahas. Kita tangkap CO2. Terus kita transport. Melalui pipeline. Melalui ship. Melalui rail cars. Melalui trucks. Kita utilize. Untuk produk biological. Mineralization. Chemical-chemical. Ada juga untuk food processing. Ada juga yang kita simpan. Baik untuk CO2 Eeyore. Atau kita simpan saja. Atau ada juga untuk enhanced geothermal. Ini ada beberapa contoh utilisasinya. Ada untuk building materials. Ada juga untuk menghasilkan chemical. Menghasilkan polymer. Menghasilkan mineral. Seperti itu. Dan ini adalah value chain dari CCUS. Jadi dapat terlihat ini cukup masif. Dan semoga ekonomis seperti itu. Nah ini adalah large scale CCUS facility yang ada dan yang akan datang. Jadi CCUS itu merupakan teknologi yang sudah develop. Sudah diutilize. Sudah diaplikasikan di seluruh dunia. Dan ini ada contoh-contoh yang menggunakan CCUS tersebut. Ada untuk chemical production. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Ada untuk hydrogen production. Seperti itu ya. Yang paling banyak menggunakan CCUS adalah pada row yang ini. Yaitu untuk natural gas production. Mengapa? Karena banyak sumber-sumber gas alam yang mengandung CO2. CO2 ini harus di-capture, dipisahkan supaya gasnya bisa dipakai, bisa dijual. Nah makanya CCUS banyak dipakai di natural gas production. Karena memang si CO2-nya harus ditangkap dulu sebelum gasnya dijual. Makanya key player sampai saat ini untuk CCUS itu adalah oil and gas industry. Power generation masih sepi banget yang mengutilize. Dan industri-industri lain juga masih sepi. Tapi dapat teman-teman lihat, direncanakan dari 2022 dan seterusnya, makin banyak power generation yang sudah memakai CCUS. Misalnya pembakaran batu bara, pembakaran diesel, pembakaran gas alam yang sebelumnya belum punya CCUS, ditargetkan akan membangun CCUS. Jadi perkembangan CCUS ini akan semakin banyak in the future. Dan kalau kita kategorisasikan, untuk utilisasinya, tadi kan sudah kita bahas fasilitas CCUS-nya. Sekarang kita bahas CO2 yang dipakai, yang ditangkap, itu dipakai untuk apa. Nah ini dikategorikan seperti ini. Atau kita berangkat dari yang kanan dulu. Kalau kita lihat, oh ini masih berbicara message yang sama ya, bahwa natural gas processing itu user yang utama. Nah kita berikutnya, nah di sini. Yang berwarna biru, lingkaran berwarna biru, itu untuk menandakan CCUS yang nantinya dipakai untuk CO2 enhanced oil recovery. Ini sebanyak 30 megaton per tahun. Sementara ada yang berwarna coklat, setelah CO2 ditangkap di masing-masing fasilitas ini, CO2-nya itu disimpan di aquifer dan jumlahnya 8 juta ton per tahun. Jadi dapat dilihat, CCUS yang ada selama ini hanya dua peruntukannya. Untuk CO2-eor atau untuk disimpan di aquifer. Jadi lagi-lagi yang menggunakan CCUS, yang mengutilisasi CCUS, itu oil and gas industry juga. Seperti itu ya. Sebagian besar untuk CO2 enhanced oil recovery, sebagian untuk aquifer. Nah ini sebagian atau general view, snapshot untuk seperti apa sih CO2 yang disimpan di aquifer. Simpelnya ya dia disimpan di lapisan aquifer. Seperti itu. Dan untuk CO2 enhanced oil recovery, seperti yang di bawah ini. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Nah dari CCUS in a nutshell, sekarang kita masuk ke CO2 capture technology. Sebenarnya ada banyak teknologi-teknologi untuk meng-capture CO2 ya. Ada yang menggunakan sorben, ini untuk absorpsi. Ini solven maksud saya. Ada yang menggunakan sorben, ini untuk absorpsi. Ada yang menggunakan membrane. Dan juga ada untuk dengan teknologi-teknologi lain seperti distilasi, cryogenic, ionic liquid, dan lain sebagainya. Nah tapi teknologi utama yang digunakan ada empat sebenarnya. Ada absorpsi, ada adsorption, ada membrane, dan juga ada cryogenic. Nah masing-masing punya advantage, disadvantage, skalanya, dan juga aplikasinya. Dan kalau kita ingin mengembangkan CCUS, kita perlu mengenal plus minusnya dari masing-masing teknologi ini. Nah dari maturity, sebenarnya sudah banyak pilihan teknologi yang bisa kita pelajari gitu ya. Tapi sebagian kecil baru, hanya sebagian kecil yang sudah didemonstrasikan. Sebagian besar masih dalam tahap research and development. Seperti itu. Tapi ya kita bisa cukup optimis karena beberapa sudah masuk skala demonstrasi, skala komersial, dan yang lain kita harapkan bisa menyusul segera seperti itu ya. Nah ini kita akan membahas secara general view aja, CO2 absorption. Ini maksudnya seperti apa? Jadi CO2 dari fase gas akan ditangkap oleh absorbent atau solvent yang berada pada fase liquid. Jadi kalau flu gas masuk, gas buangan pembakaran masuk ke dalam kolom absorber, dia akan berkontak dengan absorbent, dengan solvent, dan clean gas akan lolos. Sementara absorbent yang sudah memerangkap CO2 akan turun ke bawah untuk nantinya akan dipisahkan, CO2-nya akan lepas dengan konsentrasi yang tinggi, sementara solventnya bisa kita utilize kembali. Kalau absorbent itu pakai fase liquid, kalau absorption itu menggunakan fase solid. Jadi di sini ada fase gas CO2 bertemu dengan absorber atau sorben, ini fase solid, dan molekul-molekul CO2 akan terperangkap di dalam pori-pori dari sorben ini. Seperti itu ya, CO2 akan terperangkap di dalam pori-pori material padatan ini. Dan jumlahnya nggak besar, tapi internal porosity-nya itu luar biasa besar luas permukaannya. Jadi ini sangat poros, sangat banyak pori-porinya, sehingga luas permukaannya itu sangat besar. Bahkan segenggam sorben saja, segenggam misalnya contohnya karbon aktif, atau zeolite, atau silika gel, satu genggam tangan kita, luas permukaannya, kalau di total-total itu bisa lebih besar dari lapangan sepak bola. Itu permukaan yang sangat besar untuk menangkap CO2. Jadi ini adalah teknologi CO2 adsorption. Ada juga dengan menggunakan membrane, jadi misalnya flugas masuk melalui membrane, CO2 akan menerobos membrane, sementara sebagian besar gas lain akan lolos terus menjadi retentate. Sehingga flugas masuk membrane, off-gas akan keluar, yang lolos adalah CO2-rich gas. Gas yang sudah banyak CO2 untuk kemudian dimurnikan lebih lanjut. Nah teknologi-teknologi tersebut akan diintegrasikan dalam misalnya power combustion kita, atau combustion kita untuk menghasilkan power dan heat. Ada yang namanya post-combustion. Jadi kalau di sini adalah proses pembakaran, di sini masuk batu bara, oil and gas masuk, pembakaran, gas buangannya, gas sisa, flugasnya, ini yang akan masuk ke CO2 separation. Nah CO2 yang lebih murni akan diloloskan, sementara nitrogen, oksigen akan dipisahkan. Jadi bisa kita utilize lebih lanjut CO2-nya. Ini adalah post-combustion, ini yang paling mature teknologinya sampai saat ini, tapi masih low efficiency. Nah ada juga yang namanya pre-combustion. Jadi seperti ini prosesnya, bahan bakar masuk ke gasifier atau reformer. Di sini masuk O2, oksigen, untuk menghasilkan sin gas. Ada CO, CO2, dan H2O. Terus masuk ke dalam proses yang namanya water gas shift, sehingga menghasilkan shifted sin gas, CO2 dan H2. Nah CO2 dan H2 ini jauh lebih gampang untuk dipisahkan. Karena ukuran molekul CO2 dan H2 itu berbeda jauh. Sehingga kalau kita separasi gampang. Sehingga CO2-nya lolos, lebih murni CO2-nya, H2-nya lanjut untuk menghasilkan power, heat, dan lain sebagainya. Intinya bisa kita capture CO2 ini untuk kita utilize lebih lanjut. Dan ini lebih relative ease, karena CO2 bisa diseparasi dengan lebih mudah dari hidrogen. Tapi ini cukup mahal, capital cost-nya. Ada juga oksi combustion. Jadi ini adalah burning fuel dengan pure oksigen. Jadi kita pakai pure oksigen di sini. Jadi kita tidak pakai udara, kita pakai pure oksigen. Ini akan menghasilkan pure stream CO2. Jadi CO2-nya itu akan lebih murni. Seperti itu dibandingkan pembakaran yang menggunakan udara. Nah ini akan kita bisa meng-avoid difficult process di mana kita harus memisahkan CO2 dengan nitrogen. Kalau pada post-combustion, kita harus pisahkan CO2 dengan nitrogen dan ini secara proses itu lebih susah. Dengan kita oksi combustion, ini lebih gampang. Seperti itu ya, karena kita bisa melewatkan atau kita men-skip nitrogen tersebut. Karena yang kita pakai adalah pure oksigen. Jadi kita bisa capture dan utilize CO2-nya. Nah seperti ini kalau kita berbicara tentang CO2 injection di oil field. kita kumpulkan aliran dari sumur, masuk dalam gas liquid separator. Oke, liquidnya akan masuk ke oil and water separation. Ini sudah gampang. Oil dan water kita masukkan ke proses lebih lanjut. Sementara sebagian besar water akan diinjek balik. Nah, aliran gasnya akan masuk ke dalam proses separation, CO2 separation. Akan terpisah hidrokarbon yang masih memiliki CO2 yang jauh lebih sedikit. Jadi ini hidrokarbon yang lebih bersih. Sementara CO2-nya masuk ke cooler, dikompres, baru dia masuk ke CO2 reinjection. Seperti ini typical process flow diagram untuk CO2 injection di oil field. Nah, sekarang ini kita masuk ke topik utama kita, yaitu CO2 geological sequestration. Ini area kita sebagai petroleum engineer. Nah, kita harus berangkat dulu dari topik carbon dioxide. Nah, ini adalah diagram fase carbon dioxide. Dan kalau kita mau utilize CCUS, fase yang akan kita gunakan adalah fase supercritical. Dan itu di diagram ini ditunjukkan pada bagian ini. kondisinya adalah di atas 31,1 derajat Celcius atau 88 Fahrenheit pada tekanan 72,9 atmosfer atau 1057 PSI. Nah, di atas ini kita sudah berada di bagian supercritical. Kenapa harus kita capai supercritical fluid dulu? Itu karena dia memiliki volume yang lebih kecil dibandingkan gas. Dan juga dengan hal itu, kita bisa menyimpan CO2 lebih banyak. Dibanding kalau volumenya sebesar fase gas. Jadi kita compress dia dulu sampai mencapai supercritical, sehingga bisa kita simpan banyak. Seperti itu ya. Intinya seperti kita memasukkan baju ke dalam koper. Nah, bajunya itu kita press-press dulu. Supaya kita bisa nyimpan banyak baju di dalam koper. Nah, seperti ini ilustrasinya. Kalau pada suhu kamar, seperti ini, besar CO2. Tapi karena kita, kalau kita menyimpan volume sebesar ini, nanti reservoirnya cepat penuh dong. Makanya harus kita compress dulu, volumenya kecil pada fase supercritical. Nah, sehingga pada kedalaman sekitar 2,5 km, kita sudah bisa mendapatkan volume yang jauh lebih kecil dan artinya densitasnya lebih besar. Seperti itu ya. Ini ilustrasi ketika kita mencapai supercritical. Dan ini ada diagram fase lagi. Fase liquid, fase gas, dan dapat dilihat di sini, kalau kita berada di supercritical fluid, yang awalnya pada fase gas, densiti CO2 itu 20 kg per meter kubik. Nah, pada fase supercritical, dia sudah ratusan nih. Sampai 850 kg per meter kubik. Densitas air adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi dia sudah mendekati densitas dari air. Nah, jadi penting sekali supercritical condition. Nah, sekarang geological storage itu seperti apa? Berawal dari sumber bahan bakar, gas, biomasa, batu bara, masuklah ke power station, dibakar. PLTU, PLTG, PLT gas, kemudian PLT diesel. Dihasilkanlah energi, di-convert menjadi energi gerak, dan juga CO2 akan dihasilkan. Dan bukan cuma dari power station saja, dari sumber-sumber lain, misalnya dari pabrik semen, CO2 itu semua dikumpulkan. Termasuk dari gas processing facility, CO2-nya dikumpulkan pada satu fasilitas, namanya CO2 hub, dikumpulkan, di-transfer ke CO2 compression unit, di-transport sampai ke sumber CO2 injection, dan disimpan ke dalam bumi. Jadi seperti ini, helicopter view dari geological storage. Nah, berbicara tentang geological subsurface, tentu saja kita berbicara banyak layer. Dan kita perlu mengkarakterisasi layer-layer ini, supaya kita tahu, cocok nggak dia untuk menjadi media penampung CO2. Seperti ini, kita sudah cukup familiar dengan seperti ini. Nah, untuk subsurface systemnya, sebenarnya mirip-mirip sedikit dengan petroleum system. CCUS harus punya caprock, dan caprocknya sebaiknya anti-cline, dan harus impermeable, supaya dia bisa memerangkap CO2, tidak ada CO2 yang bisa rilis ke permukaan. Dan juga si CO2 perlu reservoir. Reservoir adalah zona yang porous, jadi dia punya volume untuk menampung CO2, harus permeable, jadi aliran CO2-nya bisa lebih mudah untuk mengalir, dan sebaiknya depleted. Jadi tekanannya sudah rendah, supaya kita bisa menyimpan banyak CO2. Jadi seperti itu, jadi depleted. Habiskan dulu oilnya, gasnya diproduce, baru kita bisa menyimpan CO2 ke dalam reservoir. Bisa juga kita simpan di aquifer, dan tentu saja kita butuh waktu. Karena dengan waktu, CO2 akan mengalami precipitation, dan juga mineralization, jadi dia bisa disimpan secara permanen di dalam subsurface. Seperti ini, sedikit membahas lebih detail, geological storage, seal atau captorock, dan juga reservoir. Kita injeksikan CO2, di dalam bumi, di dalam reservoir atau dalam aquifer, kita sebut CO2 plume. Jadi teman-teman perlu familiarisasi, ini kita sebut sebagai CO2 plume. Karena densitasnya lebih kecil dari water, tentu saja dia akan memiliki tendensi untuk bergerak ke atas. Jadi dia akan terus naik ke atas. Dan karena di bagian atasnya ada seal, ada captorock, terutama adalah shell, dia tidak bisa rilis ke permukaan. Karena terperangkap, karena seal yang impermeable ini. Sementara dia stay di reservoir, misalnya reservoir sandstone, porositasnya bagus, dia bisa tersimpan, permeabilitasnya bagus, dia bisa mengalir, sampai akhirnya posisi tertentu, dia stay dan terperangkap. Jadi seperti itu geological storage-nya, teman-teman. Nah, tentu saja ini kita sudah terbiasa, karakter yang sangat penting bagi reservoir, atau bagi medium penampung, untuk bisa menyimpan CO2, tentu saja porositasnya harus cukup, supaya banyak, bisa menampung volume CO2 yang cukup tinggi, dan permeabilitasnya harus memadai, supaya CO2 itu bisa mengalir terus, dan tidak nge-plug seperti itu ya. Nah, ada banyak-banyak medium storage, untuk kita melakukan geological storage. Yang pertama, dari bawah dulu, ada salin aquifer. Jadi, yes, kita bisa simpan CO2 di aquifer, di bawah reservoir. Tapi, ada minusnya. Kenapa? Data-data aquifer kita, khususnya di oil industry, itu minim sekali. Jarang kita lakukan pengeboran sampai aquifer. Jadi, data log di aquifer, data core di aquifer, kita minim datanya. Nah, kalau kita ingin mengutilize aquifer untuk menyimpan CO2, harus kita lakukan karakterisasi, harus kita log, harus kita core, harus kita pressure monitoring, dan lain sebagainya, ini menjadi PR besar. Nah, yang sudah paling biasa kita lakukan adalah, di reservoir oil, untuk enhanced oil recovery. Nah, ini sekali mendayung, 230 terlampaui. Kita simpan CO2, tapi CO2-nya akan memberikan efek enhanced oil recovery. Jadi, kita dapat untung dua kali. Kita simpan dan utilize untuk enhanced oil recovery, sehingga kita sebut CO2 EOR. Atau kita simpan, di depleted oil and gas reservoir. Jadi, gas reservoir yang sudah, dalam tanda petik, sudah habis, recovery faktornya sudah tinggi. Oil reservoir juga yang recovery faktornya sudah cukup tinggi, sudah hampir ditinggalkan. Ini bisa kita utilize lagi untuk CCUS. Jadi, ini good news nih, bagi petroleum engineer. bahkan lapangan tua yang hampir ditinggalkan, itu bisa jadi ladang kita untuk bekerja. CCUS ini, mengutilize depleted oil and gas reservoir. Seperti itu ya. Jadi, sekarang kita, yang awalnya kita ingin meninggalkan lapangan tua, eh, sekarang kita suka lagi sama lapangan tua. Itu jadi tempat kita berkarya lagi. Jadi, ini good news sebenarnya bagi petroleum engineer. Nah, kemudian ada juga disimpan di unmineable coal or organic shell. Jadi, ada lapisan batu bara yang belum ditambang atau yang tidak boleh ditambang. Itu bisa kita pakai untuk menyimpan CO2. Dan ada juga reservoir basalt. Kita bisa simpan CO2 di lapisan basalt. Nah, ini masih tahap RND ya. CO2 bertemu dengan batuan basalt, itu bisa mengalami mineralisasi. Jadi, CO2-nya bisa disimpan permanen juga. Tapi, ini masih dalam ranah RND. Jadi, ada beberapa contoh medium-medium di subsurface tempat kita bisa menyimpan CO2 kita. Nah, ini sedikit tentang CO2 EOR. Mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar gitu ya. Jadi, intinya ketika kita menginjek CO2 dan CO2-nya ini miscible, dia terlarut dengan oil, CO2 itu akan membuat volume dari oil ini mengembang. Dan ketika volume oil mengembang, dia jadi bisa keluar dari pori-pori batuan yang awalnya dia terperangkap oleh capillary pressure di dalam pori-pori batuan dan susah mengalir karena dia sudah menyatu dengan CO2. CO2 sudah terdissolve ke dalam oil. Oil mengembang volumenya dan dia bisa keluar dari pori-pori batuan dan akhirnya produksi oil meningkat. That's why disebut CO2 Enhanced Oil Recovery. Jadi, ini yang tadi saya sebut, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Ya, kita simpan CO2-nya, eh, produksi oil-nya juga meningkat. Nah, seperti itu. Jadi, semoga dengan era-era CCUS ini, CO2 EOR itu pun meningkat aplikasinya. Nah, sekarang, tadi kita sudah bahas, kita menyimpan di geological storage. bagaimana sih kita bisa yakin bahwa CO2 itu stay di sana? Nah, ini analisisnya. Ada beberapa tipe mekanisme trapping. Yang pertama adalah struktural trapping. Teman-teman pasti sudah tahu, sudah terbiasa dengan struktural trapping. Nah, ini merupakan trap yang paling banyak memerangkap CO2. Jadi, intinya ada seal, ada caprock, yang impermeable, jadi CO2 tidak bisa rilis ke permukaan. atau juga ada fault, yang membuat CO2 ini ketika mau lari ke atas, mau rilis ke permukaan, dia bertemu dengan lapisan impermeable, yang permeability-nya sangat kecil, very, very, very tight. Jadi, CO2 tidak bisa mengalir, CO2-nya, CO2 plump-nya tidak bisa mengalir, dan dia stay di dalam subsurface. Ini tipe mekanisme trapping yang pertama, struktural trapping. Ada juga yang kedua, namanya residual trapping. Jadi, ketika CO2 plump mengalir di dalam reservoir, di bagian ini, tentu saja ada CO2 bubble yang terperangkap di dalam pori-pori batuan. Pasti ada sisa yang terperangkap, seperti pada gambar ini. Ada molekul-molekul atau bubble CO2 yang terperangkap di dalam pori-pori batuan. Dan dia akan stay di situ karena capillary pressure. Atau pada gambar di bawah ini. Jadi, CO2 akan terperangkap di dalam pori-pori batuan, dan dia tidak bisa keluar karena capillary pressure. Jadi, dengan adanya residual trapping, sebagian CO2 kita bisa bilang tersimpan permanen di dalam reservoir. Jadi, ini good news. Residual trapping. Ada yang ketiga, solubility trapping. Jadi, intinya, ketika CO2 bertemu dengan brine, water di dalam formasi, CO2 akan mengalami reaksi seperti ini. Jadi, di situ ada CaCO3, solid, ada CO2, ada brine, H2O, maka CO2 akan dissolve, menghasilkan HCO3-. Sum of that dissolve CO2 akan combine dengan hidrogen, atom hidrogen, dan membentuk HCO3-. Jadi, sebagian dari molekul CO2 di dalam subsurface akan lari ke fase liquid, seperti ini. dari yang awalnya fase supercritical, CO2 murni, dia akan masuk ke fase brine menjadi ion-ion HCO3-. Dan bisa kita bilang, tersimpan secara permanen dalam fase brine, HCO3-. Dan yang terakhir adalah mineral trapping. Jadi, mineral trapping ini seperti apa? Gampangnya adalah ketika di bawah itu ada metal rich silicate, ada logam seperti itu, misalnya magnesium, misalnya magnesium yang kaya dengan silicate, bertemu dengan CO2-pulum, dan ada juga brine, dia akan menghasilkan melalui reaksi ini, MCO3. Misalnya magnesium berarti MgCO3. Dan sisanya akan ada logam dengan silikat yang lebih sedikit. Nah, ini reaksi kimia. Seperti itu ya. Misalnya seperti ini. The magnesium in the rock grain, jadi batuan-batuan itu kita tahu ya, ada kalsium, ada magnesium, akan combine dengan CO3 in the water, atau CO2 in the water, dan akan memproduce mineral MgCO3 on the grain surface. Jadi di butir-butir batuan akan terakumulasi padatan MgCO3. Dan di dalam MgCO3 ada sebagian molekul CO2. Digambarkan di sini. Jadi CO2 sekarang menjadi padat menjadi fase MgCO3. Menjadi senyawa MgCO3. Artinya sebagian CO2 akan stay permanent dalam bentuk MgCO3. Atau bahkan bisa menjadi CaCO3. Seperti itu ya. Menjadi kalsit. Jadi misalnya fasenya seperti ini. Ada sekarang yang tadinya HCO3 minus ya. HCO3 minus mengalami reaksi dan menjadi MgCO3. Ini yang kita sebut sebagai mineral trapping. Jadi ada empat mekanisme storage. Yang pertama adalah structural trapping dengan adanya caprock. Yang kemudian adalah residual trapping. CO2-CO2 bubble terperangkap dalam pori-pori. Kemudian ada solubility trapping. CO2 dissolve ke dalam brine menjadi HCO3 minus. Dan yang sudah terdissolve itu HCO3 minus itu mengalami reaksi menjadi MgCO3. Misalnya atau CaCO3. Dan mengalami mineralisasi stay. Menjadi padat, permanen dalam batuan reservoir. Dan seperti ini kontribusinya seiring berjalannya waktu. Kita minimis. Awal-awal, mulai dari injeksi awal, kontribusi structural trapping itu paling besar. Hampir mungkin 60-80%. Kemudian sisanya ada residual trapping, ada solubility trapping. Awal-awal belum ada proses mineralisasi. Karena itu reaksi kimia butuh waktu. Berjalan 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, kontribusinya berubah. Sekarang semuanya sama-sama penting. Struktural trapping penting. Residual trapping penting. Solubility trapping sangat penting. Mineral trapping juga sangat besar. Karena CO2 mengalami reaksi kimia, mengalami mineralisasi, stay menjadi padatan. Jadi kita bisa cukup confident bahwa CO2 sequestration dalam geological subsurface itu sesuatu yang bisa menjaga CO2 stay di subsurface. Nah, sekarang important-important aspeknya ya teman-teman, untuk kita mengaplikasikan CCOS. Yang pertama, konstruksi sumurnya harus kita perhatikan. Harus bisa cocok dengan supercritical CO2. Jangan ada casing yang bocor, semen yang bocor. Terus kalau ada drinking water layer di sini, ada aquifer air minum, harus kita pastikan tidak ada kontaminasi. Kemudian kita bicara caprock-nya. Harus kita pastikan integritasnya. Harus bisa menjamin long-term containment. Harus bisa menjaga CO2 stay di reservoir. Pastikan tidak ada leakage pada bagian caprock. Kalau ada patahan, hati-hati. Karena patahan ini bisa menjadi jalur CO2 lolos ke permukaan dan mencemari aquifer misalnya. Jadi harus kita karakterisasi, harus kita make sure caprock kita itu integritasnya sangat baik. Dan reservoirnya pastinya. Harus kita pastikan porositasnya cukup untuk menyimpan CO2 plume. Permeabilitasnya cukup supaya CO2 bisa mengalir dengan baik. Harus cukup dalam. Karena ketika dia dalam, tekanan tinggi, CO2 akan tetap berada dalam kondisi supercritical. Jadi agak challenging kalau kita melakukan CCUS pada formasi yang dangkal. Dan juga harus kita lakukan surveillance dan monitoring yang thorough, yang menyeluruh, dan in timely manner. Secara berkala seperti itu. Dan mengapa kita harus lakukan sedetail itu? Karena walaupun CCUS ini sangat baik, sangat menjanjikan, tentu saja tidak terlepas dari risiko. Risikonya ada cukup banyak ya, teman-teman. Ini menjadi studi lebih lanjut untuk kita bisa mengkuantifikasi risikonya seberapa besar dan meng-compare risiko ini dengan teknologi-teknologi lain. Misalnya dengan wind turbine. Risikonya kita bandingkan mana yang lebih safe. Dengan nuklir, mana yang lebih safe. Jadi sebagai petroleum engineer, kita bisa yakin menjual CCUS ini ke masyarakat. Jangan sampai misalnya masyarakat menganggap CCUS ini teknologi yang berbahaya. Jadi kita harus confident. Dan supaya kita confident, kita tahu dulu titik-titik risikonya. Seperti itu ya. Misalnya dia bisa menyebabkan induced seismicity. Gempa skala kecil. Seperti itu ya. Ini perlu kita pelajari lebih lanjut. Kemudian kalau ada patahan di sini. Seperti yang tadi saya bilang. CO2 plump bisa akan mengalir melalui patahan dan bisa lolos ke permukaan. Jadi kalau ada patahan harus hati-hati. Kemudian kalau ada casing corrosion. CO2 bisa ngalir melalui sumur yang bocor dan alhasil lolos ke udara. Jadi ini harus kita perhatikan. CO2 bisa masuk ke groundwater, ke lapisan air minum, dan mengkontaminasinya. Masuk bahkan ke permukaan tanah yang lebih dangkal posisinya. Dia bisa lolos melalui sumur-sumur yang sudah abandoned. Sumur-sumur yang sudah di-plug and abandoned. Tapi abandonnya tidak terlalu bagus. CO2 bisa bocor dan lolos ke permukaan. CO2 juga bisa stay di basement. Jadi tingkat konsentrasi CO2 di basement tinggi. Dan pekerja-pekerja di basement, misalnya parkiran dan lain sebagainya, bisa keracunan atau bisa kekurangan oksigen. Itu juga berbahaya. CO2 bisa lolos juga ke sungai, ke danau, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memastikan subsurface itu bisa meng-keep CO2 di sana. Jangan sampai dia lolos ke permukaan. Ini menjadi ladang studi tersendiri bagi kita sebagai petroleum engineer. Kalau kita fokus saja ke sumurnya, di sumurnya sendiri bisa punya beberapa celah untuk CO2 itu lolos. Ada yang di sini, celah-celah antara semen dengan formasi. Kemudian ada annulus semen itu sendiri. Kalau ada pores, ada cracks, itu CO2 bisa lolos di sini. Kemudian juga kebocoran di casing. Baik karena deformasi, karena koneksi, atau karena korosi, CO2 bisa di sini. Kemudian permeabilitas vertikal dari semen itu sendiri. Jadi si semennya itu tidak impermeable. Dia ternyata permeable. Punya lintasan-lintasan untuk CO2 lolos ke atas. Itu juga harus diperhatikan. Jadi teknologi sementingnya ini pun bisa menjadi ladang R&D lagi. Untuk mencegah si CO2-nya ini lolos. Kemudian bulk permeability di bagian sini, di bagian semen bariernya. Kemudian di titik sini, bagian A, interface dari casing dengan semen. Itu juga bisa menjadi microanulus atau channel bagi CO2 itu rilis ke permukaan. Jadi teknologi sementingnya, pembuatan sumurnya juga harus menjadi bagian yang kita detailkan supaya risiko sumuran CO2 ini bisa kita petakan dan bisa kita solve problemnya seperti itu. Kita sudah menjelang akhir. Karena adanya risiko tersebut, kita harus melakukan proper subsurface monitoring. Harus kita lakukan dengan baik sekali. Dan ada banyak teknologi untuk kita melakukan monitoring dan surveillance dengan baik. Mulai dari misalnya pressure monitoring. Kita ukur temperaturnya, kita ukur pressure-nya gitu ya. Kemudian fluid sampling. Kita sample lapisan-lapisan aquifer untuk mengecek ada kontaminasi atau tidak. Ini bisa kita lakukan di aquifer permukaan, ground water ya, untuk lapisan air minum misalnya. Kemudian ada surface seismic survey. Bisa kita lakukan seismic untuk bisa mengetahui persebaran CO2 plume sudah seperti apa. Kemudian ada vertical seismic profile untuk mengkarakterisasi reservoir yang menyimpan CO2 seperti apa. Karakternya setelah mengalami CO2 injection. Apakah ada perubahan? Apakah integritas mekaniknya mengalami perubahan? Jadi seperti itu pun harus kita monitor. Ada surface deformation. Jadi kita melihat ada tidak tanda-tanda surface deformasi di bagian sekitar sumur injeksi. Wireline logging ini sudah pasti. Aquifer kita bisa logging untuk kita tahu propertinya. Reservoirnya kita logging. Open hole logging atau case hole logging. Core analysis juga kita lakukan karakterisasi supaya kita tahu kondisi resepnya. Atmosferic detection. Kita ukur konsentrasi CO2 di sekitar area operasi. Ada tidak tanda-tanda CO2 itu bocor ke permukaan dari konsentrasi di atmosfer. Ada juga crosswell electromagnetic and seismic testing. Berbagai jenis testing untuk kita bisa mengetahui aliran CO2 seperti apa. Ada surface flux monitoring. Jadi flux-flux CO2 misalnya bocor ke permukaan, rilis ke permukaan, kita bisa lakukan monitoring fluxnya seperti apa. Isotropic and chemical tracer juga bisa kita lakukan untuk mengetahui aliran CO2 plume di dalam reservoir itu seperti apa. Bahkan ada remote sensing. Kita lihat pakai remote sensing seperti itu. Pakai satelit untuk bisa mengetahui dari atas CO2 itu pergerakannya seperti apa. Ini teknologi tersendiri yang mungkin kita tidak terlalu familiar, tapi mereka bisa melihat atau bisa-bisa mengobservasi perubahan secara waktu, secara perubahan waktu, sebelum, saat, dan seterusnya ketika CO2 injection sudah dilakukan. Nah ini misalnya ya, contoh dari seismic dari tahun 1994, 2001, dan 2008 sebelum dilakukan CO2 injection, profil dari seismicnya seperti ini. Setelah dilakukan CO2 injection, dilakukan seismic di tahun 2001 terlihat seperti ini. Kita sudah bisa melihat containment dari CO2. Jadi bisa kita tahu nih, teman-teman geofisis sudah bisa mengetahui area CO2 plume sudah seluas apa seperti itu. Dan 2008 sudah seluas apa. Jadi memang kita perlu memonitor persebaran pergerakan dari CO2 plume seiring dengan berjalannya waktu. Nah, mungkin ini sudah bagian-bagian yang terakhir. Kita sudah tahu plus minus prospek dari CO2 sequestration di geological subsurface. Sekarang pertanyaannya, seberapa banyak media untuk menampung? Nah, untungnya kita sudah melakukan pemetaan basin di seluruh dunia. Basin ini adalah cekungan di dalam bumi, dan karena dia cekungan, dia bisa menyimpan fluida. Karena bentuknya yang anti-cline, yang cekung, dia bisa menyimpan fluida. Dan ketika subsurface itu bisa menyimpan fluida, artinya dia pun bisa menyimpan CO2. Dia bisa menjadi tempat CO2 storage. Dan seperti ini, contoh yang sudah dipelajari di North Sea. Dia memiliki kapasitas menyimpan sampai 4 gigaton CO2. Ada di offshore Caspian Sea, 2,6 gigaton CO2. Ada di Gulf of Mexico, 12,6 gigaton CO2. Jadi, sudah bisa dipetakan. Jadi, kita bisa tahu tempat-tempat kita menyimpan CO2 nantinya itu di mana. Ini kalau skala global. Di Indonesia kita juga sudah punya data. Kita sudah tahu basin-basin kita di mana. Ada basin dengan oil production. Ada basin dengan hydrocarbon discovery, tapi belum dieksploitasi. Ada basin dengan hydrocarbon indication. Basin no hydrocarbon discovery. Basin yang belum dieksplorasi. Dan juga ada yang passive margin. Jadi, basin-basin ini bisa menjadi media kita menyimpan CO2 nantinya. Dan kita lihat bagaimana nanti keputusan pemerintah, bagaimana kita mengutilize basin-basin ini untuk menyimpan CO2 kita. Tapi, at least dari lapangan-lapangan migas yang kita punya, kalau dia lapangan tua, itu bisa jadi potensi untuk kita menyimpan CO2 storage. Key takeaways. Ini terakhir. CCUS itu bukanlah silver bullet solution. Dia bukan satu-satunya solusi yang bisa membuat climate change itu selesai. No. Tapi, definitely, ini adalah teknologi yang sangat-sangat dibutuhkan untuk mencapai net zero. Jadi, sebagai petroleum engineer, ini yang kita sodorkan ke society. Jadi, kita bisa memberikan teknologi yang sangat penting untuk mencapai net zero. Kemudian, CCUS technology itu sudah well-known dan bisa di-deploy today. Di oil and gas industry adalah pemain global, pemain global utama saat ini yang memakai CCUS. Jadi, dengan adanya realita ini dan prospek di future, kita petroleum engineer bisa lebih confident. Karena mungkin beberapa pandangan ke petroleum engineer atau kepada oil and gas industry itu sudah makin hari mungkin makin negatif. Tapi, dengan ini kita bisa membuat pandangan itu semakin positif. Karena inilah ladang kita yang bisa kita berikan ke peradaban kepada masyarakat untuk bisa menjadi salah satu solusi menangani climate change dan mencapai net zero. Nah, dari 30 juta CO2 yang di-capture saat ini, hampir 70% itu di-capture oleh oil and gas industry. Dan kita bisa terus meningkatkan kontribusi kita di kemudian hari seiring dengan berkembangnya CCUS ini. Oke, sekian dari saya. Ini beberapa referensi yang saya pakai. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa berguna buat kita semua dan selebihnya waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih.